Intro Nah sahabat kita sampelah pada menu kita yang terakhir Pelengkap dari set makanan lebaran ini Siapa tau sahabat di rumah masih membutuhkan set-set untuk lebaran ini Biasanya untuk halal-halal tuh yang banyak ya Pasti tetap kumpul-kumpul masih tidur kebanyakan juga kan Nah resepnya apa? Sudah tau? Sambal goreng kentang telur puyuh Dan bumbunya masih seperti biasa Kalo goreng bumbunya tiga Gak ada cabenya loh Tapi jangan salah nanti ada plus satunya Yang disana ada cabai, ada bumbu yang lain Yang sudah di packing ya jadi satu Nah ini 8 buah bawang merah 4 siung bawang putih dan 1 buah tomat Nah ini kita akan haluskan Punten Kita haluskan sekarang Oke Nah karena ada tomat jadi kita harus haluskan ya sahabat ya 8 buah bawang merah kita masukkan ya Nah 4 siung bawang putih ya sahabat ya Kita masukkan juga Kemudian tomat Tomatnya pilihnya yang agak mengkel seperti ini Supaya ada rasa asamnya Biar seger ya Nah kenapa saya potong besar-besar Nanti dia akan halus sendiri waktu kita blender Kali ini gak perlu memotong-motong Iya Nah Nah Tinggal dihaluskan Ini sampai dia muternya apa namanya langsam Nah itu berarti sudah halus semua Cukup Iya Menyatu Nah minyak yang kita gunakan ya sahabat Ini adalah 6 sendok makan minyak goreng ya sahabat ya Kita masukkan sekarang Finito Oke Finisto Apa? Finito Finito kata orang di tali Oke Nah kita cek ya Tuh sudah berbulir Saatnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ya sahabat ya Ini ada bawang merah, bawang putih, sama tomat Bikit lagi Yes Iya Oh Ganti posisi Yes Senang banget sama numis Berarti di rumah itu kalau masak sudah afdol banget dong ya masakannya ya Di Instagram ada semua ya Seth ya Iya Kalau pengen lebih lengkap tuh detailnya apa segala macem Ada juga Itu ada di Youtube ya Kita bisa ambil langsung satu segmen misalkan Sambal goreng, kentang, dan telur puyuh gitu ya Ketik itu Rudy dan sahabat pasti keluar Ada tuh step-stepnya semuanya lengkap Semuanya lengkap Plus dengan tips-tipsnya Nah sahabat ini langsung aja saya ambil sekarang Yaitu sambal goreng ya Jadi kita cari Ini desaku sambal goreng Ini opor, desaku bubuk lodeh, desaku bubuk kari Nah ini desaku sambal goreng Sahabat dibalik kemasan ini Jangan lupa ya Ada instruksi cara membuatnya untuk mendapatkan hasil yang lezat Ini bisa dibaca step-by-stepnya Dan ini langsung aja kita masukkan dalam gelas sekarang Desaku bubuk sambal gorengnya Ini tidak hanya bubuk cabai ya Ini juga ada bubuk lengkuas Ada bubuk terasi Ada bubuk apapun yang dibutuhkan oleh sambal goreng Semuanya sudah ada di sini nih sahabat ya Oke Sekarang kita kasih air ya Kita masukkan seperempat dulu Kauannya kemarin tuh ada yang salah Kita udah kasih instruksi masuk air dulu Nah sekarang supaya gak salah lagi saya ingatkannya begini ya sahabat ya Oke kalau sudah larut semua seperti ini kita masukkan Yaitu sampai penuh airnya Totalnya 250 ml Oke cukup Baik Nah kita aduk rata Oke ini sekarang sudah siap udah stand by Nah ini minyaknya sudah bening lagi Masukkan sekarang Ini sudah saatnya tepat Jadi gak ada alasan ya Habis lebaran Aduh membantu gak ada Ke pasar masih belum pada buka Jadi pada makannya mie instan gitu kan Eh bisa loh masak seperti ini Ini sudah mulai cantik ya Dan jumlah bumbunya sudah kelihatan banyak Ini bisa meng-cover sampai 1 kilo bahan ya sahabat ya Wow 1 kilo bahan Nah kita masukkan sekarang 1 sendok teh garam Dan 2 sendok makan gula pasir Kita masuk sekarang Dua Oke Begitu gula pasir masuk warnanya langsung lebih tua Iya Iya kan Oke ini sudah bisa masuk ke tehnya Kita sampai hilang langunya dulu Kita aduk-aduk Dikit lagi Kita aduk-aduk gitu ya Dia mendidih lama gak apa-apa ya sahabat ya Gak apa-apa Gak apa-apa Nah ini cabainya cukup banyak Disini ada 5 buah cabai yang kita buang bijinya Udah nih Aduh kalah cantik gak memasakkan saya hari ini Kalah cantik gak putih saya hari ini Oke sekarang telurnya masuk Ini sudah aromanya sudah hilang semua Kemudian Kentangnya sekarang sudah masuk Ini sebanyak 400 gram kentang Kalau pakai kentang mentah aja Kalau gak digoreng gimana sahabat? Dia tidak bisa matang Nanti kalau sekalipun matang Kita masaknya dia tuh apa ya Benyek gitu Karena ini kan harusnya semuanya kering Dan bisa meng-cover bumbunya Oke Sekarang kita matikan Siap untuk kita hidangkan Tuh Bumbunya banyak sekali Wow nikmat sekali Tuh Oke Sebenarnya yang dimasukin bisa apa aja Yang sesuai Yang penting mah bumbunya Iya Dan yang penting rasanya juga Harus enak ya sahabat ya Iya Teri mau coba Dia dari tadi Semuanya baca Pikiran yang hati aku Tenang saya ambil sendiri Kalau kirirannya coba Mas saya cepat Coba Teri mau coba yang mana silahkan Tentang boleh ya Ya boleh Siap Ini aku saya potong-potong dulu ya Telurnya Supaya Gimana rasanya Ini kena rasa dapur rumahan banget ini Iya Sekarang kita kasih hiasan ya Oke Garnisnya sedikit Cantik juga selera Iya Wow Oke sahabat sambal goreng Kentang telur puyuhnya udah selesai Lihatlah Nih Kalau sahabat mencoba di rumah Saya yakin semuanya bisa memasak Seperti yang kita masak Dan sama enaknya ya sahabat ya Oke Dengan desaku Memasak sambal goreng Menjadi sangat praktis Sekarang kita taruh di meja Kita makan dengan lontong dan ketupat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa